Halo Assalamualaikum Sobat Astridandi TV Di video kita kali ini kami akan menampilkan informasi seputar hal-hal yang unik lainnya di luar maupun di dalam negeri tentang pasar Biasanya pasar itu menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Misalnya seperti bahan makanan, alat-alat penunjang aktivitas sekolah dan juga pekerjaan kita sampai ke peralatan rumah tangga Tapi ternyata barang-barang yang dijual beberapa pasar di suatu negara ini adalah barang-barang yang gak biasa, aneh, unik dan tentunya menyeramkan Dagangan ini disebut juga dagangan yang jarang kita temui di pasar lainnya Dan inilah deretan pasar yang menjual barang yang tidak wajar versi RTV Terima kasih telah menonton! Fudo Fetish Market Togo Pada deretan video pertama yaitu pasar di mana di dalamnya terdapat benda-benda yang begitu mengerikan Di sana banyak dijual kaki gajah, kepala leopard, jantung kuda, dan bagian-bagian tubuh hewan lainnya Rata-rata barang yang dijual di sini berasal dari hewan Afrika Barat Dan biasanya barang yang dijual di Fudo Fetish Market ini tidak akan dikonsumsi sebagai makanan kok Karena barang-barang di sini hanya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat obat-obatan tradisional masyarakat Togo Dan tidak sedikit pula di pasar ini disebut sebagai rumah sakit bagi masyarakat Togo Karena masyarakat di sana percaya barang tak lazim ini dapat menyembuhkan suatu penyakit Tapi tak sedikit pula yang menggunakan barang di pasar ini untuk keperluan supranatural Wow, ngeri juga ya di pasar ini Jika kita ke Kamboja, jangan lupa untuk mampir di pasar yang menjual serangga-serangga mengerikan Letaknya gampang untuk dijangkau yaitu berada di pusat ibu kota terbesar di Kamboja, Penampeng Tapi pasar ini menjadi tujuan wisata di Kamboja Serangga yang dijajakan adalah laba-laba raksasa atau tarantula Di tempat ini ada ribuan jenis tarantula Ukurannya hampir sama dengan telapak tangan orang dewasa Hewan yang mengerikan dan menggelikan ini dijualnya sebagai camilan Menurut masyarakat sekitar, daging laba-laba atau tarantula ini memiliki cita rasa yang renyah dan juga gurih Masyarakat biasanya menghidangkan ini dengan nasi atau dicampur dalam mie Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan rasanya seperti perpaduan rasa ikan dan juga ayam Hmm, kira-kira kalian ada yang mau datang gak ke pasar Spiderville ini? Gipsy Bright Market di Bulgaria Pasar ini biasa disebut pasar pengantin yang terletak di Bulgaria Pasar ini juga berbeda dengan pasar lainnya loh Karena di pasar ini menjajakan wanita untuk mencari jodoh Gipsy Bright Market ini merupakan sebuah pasar di kota Stara Zagora, Bulgaria Yang memperjual belikan wanita muda sebagai calon istri para pria Roma Seperti pasar pada umumnya, di tempat ini juga terjadi tawar-nawar harga wanita yang akan dijadikan calon pasangannya loh Para pria yang datang kesini pertama-tama akan mengajak berdansa salah satu wanita yang diinginkannya Kemudian, jika keduanya sudah cocok dan sudah mendapat persetujuan orang tua Maka sang pria boleh membawa wanita itu pulang untuk menjadikannya sebagai istri Gipsy Bright Market ini dibuka sebanyak 4 kali dalam setahun pada hari libur keagamaan Tapi, meskipun disebut sebagai pasar jual beli wanita Kalian jangan salah menafsikan dulu ya Karena pasalnya, meski diperjual belikan Para gadis muda ini dibeli untuk dinikahi Bukan hanya kenyan semalam loh ya Bagaimana? Kalian yang jomblo, tertarik gak untuk berlibur ke Bulgaria dan melihat tradisi ini berlangsung? Pasar Beriman di Manado Kali ini, pasar unik lainnya berada di Pasar Beriman kota Manado Di sini, kalian bisa menemukan daging kucing Kalilawar Dan ular yang siap dimasak Dengar kata pasar tomohon Mungkin sudah banyak dari kalian yang tidak asing Dan tidak menduga dengan apa yang sudah dijual di pasar ini Meski barang dagangannya bikin kalian jijik Namun, popularitas pasar tersebut memang luar biasa di Indonesia Bahkan sampai di dunia loh Pasar ini dikenal karena menjual berbagai daging hewan yang tak biasa Mulai dari ular piton, kera, anjing, tikus, bahkan kucing juga bisa kamu temukan di sini Ekstrim gak nih? Banget Namun, masyarakat Manado memang mengkonsumsi daging-daging tersebut Berdasarkan catatan Dog Meat Free Indonesia atau DMFI Diperkirakan sekitar 1 juta anjing dan kucing dibunuh tiap tahunnya Dalam perdagangan daging di Indonesia Berbagai organisasi penyayang satwa pernah memprotes kegiatan di tempat ini Yang dikenal dengan nama pasar ekstrim Namun, hingga saat ini aktivitasnya masih tetap berlangsung seperti biasa Tidak sedikit pula yang menganggap kawasan ini sebagai daya tarik tersendiri untuk dikunjungi Menurut masyarakat sekitar, setidaknya ada sekitar ratusan wisatawan mancanegara Khususnya dari Cina yang berkunjung ke sini setiap harinya Untuk melihat aktivitas di pasar ekstrim tersebut Bagi kalian para pencinta binatang atau para vegetarian Tabahkan hati dulu ya dan kuatkan diri kalian sebelum berkunjung ke pasar ini Itu saja pembahasan video kita kali ini seputar pasar unik dan tak wajar versi RTV Semoga video tersebut bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua ya Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah Untuk membangun channel ini terus bergembang See you in the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax